Oke, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ini dengan saya Host yang akan membawakan Di channel Muminso Jadi kali ini kita ingin ke tempatnya Tentang kopi ya Dimana lokasinya itu ada di Oh enggak Dimana lokasinya itu ada di Warakas 3 Gang 9 Jadi untuk kalian yang belum isil di Jakarta Utara Hwasis Cetak Jumriuk Bisa mampir ke sini ya Oke, langsung kita itu juga Kunjungi ke owner-nya atau ke abang Ayo, ngobrol-ngobrol Terima kasih telah menonton! Oke, bang Sebelumnya perang dulu bang, siapa nih abang? Maaf bang, namanya siapa? Oh, saya Jonathan Jonathan bang Ini tentang kopi ini Udah berapa lama bang? Bukannya Udah sekitar setahun lebih lah Ini Ini posisinya, maksudnya ini yang ke berapa ini? Ini? Di Warakas ini Warakas 3 Ini cuma satu di Warakas Sebelumnya buka di? Buka di Swasmada Swasmada Tentang kamu ya, tentang kopi Pokoknya gitu Oh gitu Jadi, gimana nih bang Kok abang bisa Lari ke dunia kopi nih? Oh iya Karena setelah saya kan dulu abang punya background Kayaknya restoran kan? Iya Pernah sekapal Bukan sekapal Bukan sekapal Bukan sekapal Bukan sekapal Bukan sekapal juga Bahwa abang di kapal pesiar kan? Iya Nah ini kok bisa lagi ke kopi nih bang? Awalnya itu sebenarnya dari Senang aja minum kopi gitu ya Senang kopi Kok kopi enak Kalo nama Kayaknya Makin kesini Kopi makin Jadi minuman yang Zaman dulu kan Yang orang tua doang minum kopi Iya Iya kan? Nah bener Sekarang ya Namanya Jadi istilahnya kan kopi kekinian Kopi kekinian Plus ada barista Ada barista Anak muda pun udah Yang penting gue nongkrong Di kafe Nong kopi gitu Tapi kalo menurut abang Usaha kopi kayak gini tuh Menjanjikan apa gak sih Untuk para Misalkan para pemuda nih Yang dia belum kesempatan untuk kerja nih Tapi Kita bisa memberikan informasi nih Usaha apa sih Kira-kira bisa mereka Untuk kembangkan Atau buat penghasilan mereka gitu bang? Iya saya pikir sih Kalau dari saya ini ya Saya lihat Banyak temen-temen juga Yang mulai dari awal Pake brand sendiri Gitu ya kan Semua sih tergantung dari Dia harus Kalau dia memang mau Mulai sesuatu Ya harus 100% Dia dedikasi ya Harus Dia usahanya nih Total 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 Saya pikirnya masih seperti itu Karena temen saya tuh Banyak yang Udah sukses banget Yang beli kopi Tambah gede Tambah gede Dari kopi ini Nah dari cuman Ya 3x3 meter Dia punya outfit Sekarang udah jadi Satu rumah gitu ya kan Memungkinkan gak sih Buat abang itu Misalkan gini Abang buka disini Nanti buka lagi tempat lain Memungkinkan Dengan nama abang yang Mungkin kan Tapi kayaknya sih Gak bisa pake Nama yang sama ya Karena Ini kan franchise Jadi ada Dia pake Jarang Mantara Oh iya Punya ketentuannya ya Dari pusatnya ya Tapi kalau abang Mau buka akun Boleh Bisa Pake merek sendiri Juga bisa Belum ada rencana Buka cat bang bang Belum ada sih Belum ada rencana Masih kembangkan Yang ini dulu ya Karena Di kopi itu Memang Lumayan ya Modalnya ya Lumayan Sekarang kan masih Semua masih Serba import Kayak Mesin gitu ya Ada mesin buatan kita Juga yang murah Mesin-mesin kayak home Buat di rumah Kalau itu yang di kapal Di bawah aja Bang ya Iya Bagus-bagus ya Kalau mau mesin yang gede-gede Yang di atas Ratusan juta ya Itu luar biasa Itu mesinnya Itu baru mesin doang Iya Tapi Abang gak mau coba Dengan cara yang manual Blendnya secara manual Gitu Manual sih Kalau saya Tradisionalnya gitu bang Maksudnya bang Manual brew ya Itu masih jarang Yang nanya Di sini Jarang Mereka lebih ke Kopi susu Oh iya Kopi susu Oke 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 Ya Kebanyakan sih Ice coffee Memang sebenarnya Ice coffee Yang dingin lah Ice coffee kekinian Siap-siap Lalu jenis kopi Yang abang gunakan Yang laris lah Di toko abang ini Di kedai abang Jadi saya kan Maka Kalau ini kan Poki susu Kalau poki susu itu Expressenya tuh Pakai 50-50% aja Aman Dengan roastingan yang Yang dark lah pokoknya Medium-medium to dark lah Pokoknya gitu Itu udah aman Karena dari aroma Udah dapet juga Kalau ice coffee Budget Budget Ya itu disesuaikan aja Maksudnya masih Anak-anak Kan ada kopi kan ada Grade 1 Grade 2 Kalau grade 2 kan Gak terlalu Jauh banget Dari grade 1 lah Masih bisa kita Pakai gitu Harganya juga Masih Di sini masih kena Belasan ribu lah bang ya Iya Paling mahal aja Cuman 23 ribu Paling mahal 20 Harga rata-rata tuh 23 ribu Pokoknya Orang udah bisa Kopi Ya kan Foto-foto Tentang kopi Masukin di Instagram Udah gitu Dan di sini pun Nggak perlu pakai pengharum Udah wangi kopi Karena tempatnya Emang Enak banget Saya udah Grain Apa Nge-grainer kopi aja Udah wanginya udah Nanti Nanti kita ini bang ya Lihat prosesnya bang ya Bang ya Buat nanti nambah inputnya juga Boleh Buat ini bang Oh jadi Ini satu yang ada di warakas 3 Gang 9 ya Di food courtnya Warakas Gang 9 Eh gak Gang 3 Gang 9 Food and beverage ya Warakas 3 gang 9 Nanti temen-temen yang berdomisili Khususnya di Jakarta Utara Tanjung Priuk Mampir Ke kedainya Bang Jo ya Bang Jonathan Jadi kita Ngopi Di kedainya Bang Jo Nongkongrong lah Tepatnya asik kok Nanti juga akan ada live music Bisa nyanyi Bisa karaoke Mulai Jumat ya Karaoke Iya Kalau bisa sih Datangnya jam Sebelum jam 8 lah ya Karena akan penuh Iya betul 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 Lebih enak lagi deh Dari siang bang Kalau weekend itu udah Bisa penuh banget gila Kalau mau sepi Mau aman siang dah Enak Rame di siangnya aja Oke jadi gitu Bang ya Tapi Emang dulu profesi abang Sebelum Beri study ke SD ya Ini sebagai apa sih bang Waiter Saya waiter Oh abang waiter Waiter di kapal Kapal pesiar ya Hmm Kompetnya bang punya Emang kayak ya saya datang ya Bagelan ini restoran ya Emang Passionnya di F&B ya Gitu Jadi Pengen ke bar Sebenernya bisa Ya kan Ada aja kesempatan Tapi Lebih senang di restoran sih Di restoran ya Pelayanan Servis Jasa pelayanan ya bang ya Itu Kalau boleh tau Langsung ngomong dulu deh Soal gajinya deh Kalau gaji dulu Di bagelan abang Sebagai Restoran itu Range-nya aja bang Berapa biar gajinya bang Range-nya ya Kalau di kapal ya Pada waktu itu Saya 2017 Itu dapet Gajinya aja Itu per bulan 2500 Tahun 2017 Tahunnya tahun 2017 Itu diluar dari tips Dari tipsnya Iya yang nanti di Bareng-bareng ya Ya tipsnya Kadang tipsnya itu Bisa lebih gini dari ganti Tergantung Kitanya Betul bang Betul Jadi waiter kan Jadi waiter kan Nggak cuma Nganterin makanan Ngambil makanan Ngoder itu Orang di jalanan pun Kita suruh Kita ambil Kita ambil Jadi Ada skill-nya dong Ada skill-nya Ada Komunikasinya Sama tamu Itu penting Komunikasi itu penting Emang Upselling Upselling itu pasti Ya Namanya friendly Sense of humor Juga Pokoknya Banyak faktor Yang Istilahnya Bikin kita Dapet duit Kamu masih nyaman Ngasinya pun ikhlas Kita ingat namanya pun Setiap hari Halo Mr. Robby Udah senang mau You remember my name Itu udah Layangan tip Itu ulang berjalan Nilai plus Terus banget Berarti dia diingat Oh iya nih Itu skill-nya ya Skill-nya yang harus Kalau masalah waiter Di kapal persihan itu ya Di samping Banyak lagi skill Kayak food knowledge Itu penting Kalau tamu nanya Ini Pasta Arabiata Apa artinya Kan gak tau Arabiata Padahal Arabiata itu Bahasa Itali Artinya Marah Ya karena Arabiata itu Marah Pedas Arabiata pedas Ada cabenya Makanya gitu kan Boleh juga Maksudnya nanti Arabiata Al Arabiata Kan pennya Al Arabiata Oh gitu Jadi Tetap Posisi Apa Apa posisi Maksudnya Kondisi pentingnya Itu bahwa Untuk para Para Cari kerja juga Bahasa Bang skill juga ya Skill Bahasa Memang Itu Yang harus Bahasa Inggris Yang utama Karena Dengan bahasa Kita Bisa berkomunikasi Dengan lancar Dan itu Yang bikin Karena Gini loh Kalau kita bisa Kayak saya Bisa berbahasa Asing Dengan orang lain Orang itu akan Respek Sama kita Dan mereka Akan jaga Juga Dan mereka Juga akan Orang ini Ngerti Rupanya Jadi jangan Ngomong Sebarangan Jadi akan Ya Pokoknya Respek Jadi akan Dengan Dengan Ya adik 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 Jadi Bener Apa maksud Gini Jika kalian Ingin Tadi Seperti Bang Joe Yang punya Background Dari Kata Persia Reseran Sampai Akhirnya Buka Kedai Kopi Seperti Ini Itu Juga Nggak Setelah Berjalan Begitu Aja Ada Prosesnya Prosesnya Skill Bahasa Yang paling penting Mak Di Sekarang Bahasa Nomor Satu Karena Komunikasi Nanti kita disuruhnya Apa Terus kita Ngerjanya Salah Ngerti Gitu Ya Gitu Pokoknya Tapi Dengan Basic Bahasa Kita Di Sono Nanti Kita Belajar Kita Harus Belajar Di Sono Nanti Karena Proses Ya Karena Nggak Ada Semua Orang Tuh Nggak Ada Yang Baru Kerja Langsung Bisa Nggak Nggak Ada Nggak Ada Semua Ada Prosesnya Siap 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 Jadi Ya Kalau Dia Mau Belajar Pasti Bisa Betul Gitu Buang Kata Nggak Bisa Bisa Pasti Bisa Asal Udah Kemauan Kemauan Lalu Gini Bang Kalau Boleh Milih Pilih Berangkat Lagi Atau Udah Nggak Kopi Bang Kayaknya Saya Udah Enjoy Di Kopi Berarti Modalnya Banyak Bang Lebih Enjoy Udah Usaha Bang Ya Iya Sebenarnya Banyak Juga Yang Missing Pointnya Banyak Kalau kita Di kapal Tapi Untuk Pengalaman Pengalaman Luar Boleh Untuk Yang Misalkan Pemula Tapi Memang Pemula Itu Gajinya Nggak Terlalu Tapi Yang Di Atas Penghasilan Kita Kalau Kerja Di Sini Teteplah Di Atas Kalau Misalkan Uang Keuangan Jadi Saya Sarankan Kalau Mau Naik Kapal 3 4 5 Kumpul Modal Buka Usaha Saya Banyak Saya Banyak Saya Lama Lama Tapi Memang Tadi Yang Kita Bahas Tadi Kita Punya Background Kenapa Bisnis Seperti Ini Bahasa Inggris Menunjang Memang Semua Rezeki Sudah Ngatur Tapi Kalau Kita Berusaha Percuma Tambahkan Skill Bahasa Inggris Oke Bang Joe Jadi Kedai Kopi Ini Mudah Mudah Bisa Nambah Besar Amin Nambah Campan Lagi Pakai Brand Sendiri Juga Siapa Tentang Kopi Juga Ini Luar Biasa Gimana Kita Langsung Pesan Kopi Aja Boleh Kita Pesan Yang Ais apa Panas Yang Panas Bang Yang Panas Ya Boleh Yang Apa Ada Ada Campuchino Mungkin Campuchino Campuchino Capella Late Boleh Di antara Apa Coba 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 Boleh Boleh Bidin 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 Ya Kak Ya Di sini Saya Sebenarnya Sudah Siapkan Espresso Karena Memang Sibuk Kalau Si Pernah Agam Sibuk Bangan Jadi Saya Prepare Dulu Ini Biar Tidak Terlalu Ini Bikin Espresso Saya Terlalu Ras Malam Ya Iya Ras Banget Jadi Saya Bikin Espresso Nya Lihat Sibuk 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 Bisa Sibuk 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 kopi ini saya pakai kopi Flores Flores kebetulan teman ada yang dari Flores jadi dia langsung langsung ke kampungnya dan bawa kopinya sendiri langsung ke sini jadi memang ya harga teman sih ya dan saya bisa request dia mau di roasting model apa gitu nanti dia antar ke sini ya itulah fungsinya teman-teman harus dimanfaatin kalau minum kopi Flores nanti soalnya jadi lebih tinggi bang jadi bagus ya ya boleh ya ini bagus-bagus Flores ini kopi yang kita pakai ini grade 1 grade 1 Flores Tadi ke Arabica Bang ya 50-50 ya jadi balans dapatnya dapat asemnya dapat pahitnya juga gitu terus kita akan membuat susunya ya jangan lupa di Flores ya di Flores dulu karena dia banyak nanti akan membotor oke kita mulai untuk Indonesia ya susu itu nggak semuanya bisa dibikin latte kopi Indonesia susu susu ya hanya merek-merek tertentu aja yang bisa dibikin latte latte art gitu iya ada yang di UHT atau? iya UHT iya UHT iya kalau di kopi yang ada hal-hal hal-hal yang nggak ya? iya ada ada ski milk ada rice milk ada soya milk macem-macem nih ada goat milk susu kambing ada aja yang karena dia alergi sama susu sapi gitu let's go let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati